Terima kasih masih bersama kami pemirsa Satuan Reskrim Porresta Samarinda memeriksa 8 saksi terkait tewasnya balita berusia 4 tahun yang ditemukan di saluran air tanpa kepala. Polisi melaksanakan 22 reka ulang lokasi penitipan anak di Ayasan Janatul Adfal, Samarinda, Kalimantan Timur. Satuan Reskrim Porresta Samarinda, Kalimantan Timur mendatangi Ayasan Janatul Adfal, tempat penitipan anak sekaligus Taman Pendidikan Anak Usia Dini di mana Ahmad Yusuf Gozali balita berusia 4 tahun yang ditemukan jasadnya tanpa kepala. Kasat Reskrim Porresta Samarinda memeriksa 8 saksi dan melakukan 22 adegan reka ulang. Hingga saat ini polisi terus mendalami apakah korban balita tanpa kepala merupakan tindak kriminal atau murni korban terjatuh ke saluran air. peristiwa konologis anak itu hilang. Jadi kita adakan seperti prarekonstruksi lainnya. Sampai kita menanyakan interogasi penjaga-penjaga yang pada saat itu dari anak-anak itu diterima oleh orang cuanya sampai anak itu menyatakan tidak ada di tempat atau penila. Ada berapa adegan jadi? Ya, berapa adegan. Ini 22. 22. Berapa saksi ini? Sampai saat ini korangnya ada 8 saksi yang tidak keterangan diantaranya akan berkembang. Siap. Dan untuk informasi selengkapnya, sudah ada ayah korban, yaitu ada Pak Bambang Sulistio. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Bambang kita ingin tahu awalnya dari mana Pak Bambang menerima kabar soal kejadian tewasnya anak Bapak ini. Pertama kali saya ditelepon dengan istri saya dan memberitahu bahwa anak saya itu sudah hilang. sekitar jam 4 kurang 20. Waktu Indonesia. Hilang itu, berarti hilang dari yayasan penitipan itu, Pak? Hilang dari yayasan penitipan tersebut. Baik. Dan setelah itu Pak Bambang langsung menemui pihak yayasan atau seperti apa, Pak? Saya tidak, karena pada waktu itu kondisi hujan. Jadi saya langsung ke saluran air. Karena kalau sudah hilang, insting saya atau dugaan saya, anak saya terpeleset di dalam paret. Tapi begitu saya lihat, memang kondisi paretnya juga tidak terlalu dalam. Dan juga alirannya itu memang teras. Cuma di ujung itu ada sekat-sekat besi itu sampai ke bawah, ke dasar. Jadi kalau misalnya memang anak saya terjatuh itu, itu pasti dia tersangkup. Seperti itu. Baik. Kemudian Pak Bambang melihat langsung saluran air, apa tanggapan dari pihak yayasan sendiri, Pak, ketika itu? Pertanggapan yayasan, mereka mengakui memang ada kelalaian dari mereka. Ini mengakibatkan anak saya hilang. Baratnya mereka juga mengakui itu kelalaian mereka. Cuman kan di sini bukan masalah kelalaiannya. Ini kan nyawa anak saya. Yang harus mereka bertanggung jawabkan. Itu semua mereka harus yang menjawabkan. Baik secara moral, baik secara interen mereka, keluarga saya, mereka juga harus memberikan keterangan. Bukan hanya kepada saya. Untuk meminta pertanggung jawaban dari yayasan, Pak, apakah pihak keluarga akan memproses kasus ini ke pihak kepolisian, Pak? Insya Allah, itu akan kami lakukan. Baik. Pak Bambang, jika bercerita soal anak Pak Bambang ini, apakah anak Bapak ini termasuk anak yang memang aktif, sehingga memang harus diawasi secara serius oleh pihak yayasan, atau seperti apa, Pak, kesehariannya? Kalau kesehariannya, dia itu bukan aktif, tidak termasuk aktif, bahkan pendiam. Nah, karena dia juga ibaratnya kalau di rumah, sosialisasinya ya dengan mainan-mainan dia saja. Misalnya kalau di dalam kamar, dia bisa tahan sampai 5 jam, 4 jam dalam kamar sendiri bermain. Makanya saya melipitkan dia, bukan hanya untuk dititip, tapi juga untuk dititip. Nah, biar bersosialisasi dengan teman-teman kebayanya. Itu yang saya harapkan. Baik, pastinya sangat rindu Pak Bambang akan anaknya. Ini anak keberapa, Pak? Anak ketiga. Anak ketiga? Paling bungsu. Paling bungsu ya, Pak, ya. Berusia 4 tahun, Pak Bambang harus kehilangan. Iya, laki-laki sendiri. Baik. Tentunya sangat kehilangan sekali, Pak Bambang, dengan anak Bapak begitu. Kenangan terakhir, ya enggak, Bapak masih selalu ingat, anak Bapak ini seperti apa, Pak? Jam 10 sebelum saya angkar, dia mencium kedua pipi saya, dan tersenyum dengan saya. Itu yang saya paling ingat. Pak, tadi Bapak juga mengatakan bahwa Bapak punya insting, kalau dia itu berada di saluran air. Apakah memang anak Bapak ini juga memang sering bermain di wilayah saluran air, Pak? Tidak. Karena kan dugaan saya seperti ini, Mas. Pada saat itu kan hujam. Pak, meskipun paretnya kecil kan jelas meluap, agak meluapkan airnya. Insting saya itu, kalau dia memang keluar, pagar kan terbuka tuh kondisinya. Kalau dia memang keluar, dia pasti bermain di sekitar paret itu. Itu. Insting saya. Baik. Terakhir, Pak Bambang, sudah sejauh mana penyelidikan atas tewasnya anak Bapak dari pihak polisi? Informasinya seperti apa, Pak? Hingga saat ini? Informasinya kami sering berkoordinasi, telepon, tatap muka, kemudian melakukan penyusiran bersama-sama. Ya, tanggap, respon, cuman yang saya harapkan sebagai orang tua, karena memang kasus ini, kalau saya dulu bilang itu kasusnya rumit. Jadi memang butuh, harus lebih kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengungkap sebenaran faktor apa yang menyebabkan anak saya itu sampai hilang, bahkan merenggut nyawa dia. Karena sampai sekarang juga asusi-asusi yang berkembang itu banyak. cuman kita harus mengkerucutkan asusi itu yang mana yang paling tepat. Atau satu dua asusi saja itu yang menurut saya yang harap digali lebih dalam. Terima kasih. Memang kami dari I News TV mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya ya. Dan semoga kasus ini juga cepat terungkap. Selain memang kasusnya juga tetap berjalan, pihak keluarga mengikhlaskan kepergian dari anaknya.